Halo teman-teman, apa kabar? Kembali bersama gue, Medhi, dari Dunia Imaji Oke, apa yang ada di kepala lo kalau ngomongin tentang kapsul? Kapsul sarang semut, itu buat obat perkasa Bener ya mas? Nah, sekarang gue berada di daerah Pluit Tepatnya di depan kapsul luxury hotel Jadi hotel bentuknya kapsul Jadi hari ini gue akan men-sharingkan bagaimana memotret interior Ini kopinya kopi Kongji ya, dari sebelah Oke guys, ngomongin tentang interior Tips yang pertama adalah kita harus ngomong dulu Ngobrol sama ownernya Atau whoever yang incas di tempat itu Looknya hotel itu yang mau disampaikan ke viewer itu seperti apa? Nah, karena disini gue udah dapet izin dari pihak sini Gimana kalau kita tanya dulu salah satu, salah dua, salah tiga Managernya Katanya sih managernya masih singkat Dengan Mirana Haryanto Mirana Haryanto Instagramnya Mirana Haryanto juga Mirana Haryanto juga follow Oke, aku mau tau Sebelum aku mulai foto untuk kamarnya Jadi kini sendiri itu adalah A minimalist, luxury capsule hotel with a touch of Indonesia Jadi cuma ada sentuhan Indonesia dan gitu Oke, tips selanjutnya adalah untuk memotret interior Kita harus memakai tripod yang kokoh Tujuannya apa tripod yang kokoh? Supaya kamera yang kita pakai itu nggak goyang Kemudian, yang ada hubungannya dengan goyang atau nggak goyang Kalau kita pencet shutter release tanpa timer atau tanpa cable release Itu kemungkinan akan goyang juga Oke, maka itu tips selanjutnya adalah pastikan kita memakai cable release atau timer Yang selanjutnya adalah sudah pasti ya Interior berarti kita harus memakai lensa yang wide Nah, karena gue memakai kamera Sony Ini Sony full frame A7 III Gue memakai lensa 12-24 Ini untuk full frame Harusnya untuk ruangan seperti ini sudah oke banget ya Jika kita hanya mempunyai space yang pendek Sedangkan kita mau dapet bagian atas atau bagian bawah Dapet semua Maka lensa tilt shift ini akan membantu sekali Jadi kita nggak perlu mendengarkan kamera ke atas Karena apa? Karena kemungkinan si foto akan meruncing ke atas kayak begini Jadi akan terjadi distorsi Nah, lensa ini, lensa tilt shift ini Nah, lensa ini Itu akan mengkoreksi distorsinya lensa Oke Selanjutnya apa? Selanjutnya Nah, ini yang paling penting menurut gue Yang paling penting adalah lighting atau pencahayaan Make sure sebelum datang ke tempat lokasi pemotretan Kayak begini Datang sehari, seminggu, atau sebulan sebelumnya Untuk apa? Untuk survei Nah, kebetulan Kebetulan dan betul-betul Di hotel ini, gue nggak survei Cuma lihat foto doang Oke, mari kita mulai Oke, yang selanjutnya adalah Sama halnya kalau kita motret orang Atau motret model Sebelum dipotret, modelnya ada apa yang dulu? Dicium Salah Di-makeupin dulu Supaya look nice Nah, sama halnya juga dengan Kamar ini Kita harus pastikan Semuanya kelihatan rapih Sekarang setting yang di kamera yang gue pakai adalah ISO-nya atau ISO-nya Pastikan serendah mungkin Gue pakai di 100 Aperture atau bukaan lensa di 8 Biasanya rata-rata lensa itu Bagusnya Paling bagus The best-nya itu di antara 7 8 Sampai kurang lebih 10 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 Terima kasih.